Terima kasih telah menonton Rino Jogrensya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Arjelovers Senang sekali saya Rino Jogrensya Di sini kembali hadir lagi untuk memberikan Walthus putar PC Dan kali ini Saya tidak akan mengajak Arjelovers Untuk jalan-jalan ke map dulu ya Kali ini saya akan memberitahukan ke Arjelovers Bagaimana cara leveling yang Menyaksikan Dan juga langsung mendapatkan Res yang cukup banyak Bahkan bisa jadi Banyak banget sih Tapi sebelum itu Jangan lupa klik subscribe Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya Nah Jadi langsung di leveling ini Kita menaikkan Kebangkitan kita ya Dari Untuk bisa menaikkan satu kebangkitan Yang dalam game PC ini adalah Kita harus berada di level 4400 Jadi secara otomatis Kalau level kita mencapai 4400 Kita akan mendapatkan Satu kebangkitan ya Setiap kali mendapatkan 4400 Itu tadi Nah sekarang bagaimana sih Untuk bisa mendapatkan level Kebangkitan yang Yang banyak Bisa dikatakan banyak Yang pertama-tama teman-teman harus punya Ini dulu ya Saya akan sebutkan listnya Teman-teman harus punya tongkat sihir Karena ini yang paling penting Tentunya setelah punya tongkat sihir Harus punya Mana ya Mana itu sebagai Kongkosnya Untuk kita bisa menggunakan mantra Tertentu ya Nah Setelah teman-teman punya tongkat sihir Oh kaget saya Setelah teman-teman punya tongkat sihir Dan punya mana Nah Item berikutnya adalah ini Iya Eh Bahan ledak Amunis Semua item Pembangkit Underline Bangkai Pasiru Underline Negro Coma Enam Salah Pembangkit Underline Simpel Pembangkit Bangkai Palingka disarankan Kalau Dari saya pribadi Teman-teman Minimal punya 8000 8000 Pembangkit Bangkai Nah 8000 Pembangkit Bangkai ini Bisa Teman-teman dapatkan Melalui beli Di toko Sederhana Toko Serbahada Yang ada di Zona aman Atau Kalau misalkan Teman-teman punya Teman-teman punya Teman-teman punya Teman-teman yang Membangkit Membangkit Bangkai Tapi kalau Di Klan itu Hanya 1,5 Bill Apalagi Sekarang Bisi ini Berada di Hotdog Eh Salah Kami Sedang Hari Senja Dua Minggu Dari Bulan Pedagang Tahun Elang Sekar Nah Bulan Pedagang Jadi Mendapatkan Diskon 50% Dari Harga Asli Nah Misalkan Teman-teman Pilih Pilih Opsi Mugma Gimana Tapi Yang jelas Minimal Punya 8.000 Pembangkit Bangkai Nah Setelah Punya 8.000 Pembangkit Bangkai Teman-teman Harus Punya Ini Juga Semua Ayo Bangkai 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 Nagasaur Nah Itu Bangkai Mega Nagasaur Semua Nah Ini Bisa Teman-teman Dapatkan Secara Cuma-cuma Kan Di Safe Zone Itu Ada Memang Di Tokonya Tapi Itu Dengan Harga Yang Sangat Mahal Ya Ini 2 Miliar Nah Padahal Ini Bisa Dapatkan Melalui Comment Free Ya Benar Free Caranya Teman-teman Tinggal Aktifkan Equals Ketik Perintah Atau Slash-slash Tapi Saya sarankan Agar Teman-teman Menggunakan Equals Ya Teman-teman Ketikan Mega M E G A Nah Setelah Ketikan Mega Enter Pronto Nah Itu Teman-teman Akan Mendapatkan 50.000 Pembangkit Bangkai 50.000 Bangkai Mega Nagasor Secara Cuma-cuma Dan Itu Bisa Diakumulkan Terserah Teman-teman Mau Berapa Pengen Nyimpan Tapi Jangan Pernah Teman-teman Mencoba Menyimpan Di Chess Harus Ada Di Inventory Saja Karena Kalau Teman-teman Wah Kaget Saya Menampung Jun Kalau Teman-teman Simpan Di Chess Maka Developer Akan Bisa Melakukan Ban Jadi Hati-hati Karena Ini Item Cuma-cuma Dan Suatu Waktu Jika Ini Dihapus Jangan Salahkan Kita Untuk Dihapus Jangan Salahkan Kalau Teman-teman Dilarang Nah Setelah Teman-teman Sudah Punya Tadi Memangkit Bangkit 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 Megan Agusor Nah Teman-teman Harus Punya Namanya Pelindung Alam Nah Pelindung Alam Ini Teman-teman Bisa Dapatkan Tadi Juga Di Toko Sebezone Dengan Harga 500 Juta Atau Juga Bisa Mendapatkannya Di Plan Dengan Harga 400 Juta Atau Kalau Lebih Murah Lagi Teman-teman Bisa Nunggu Di Option Atau Jelelang Dengan Harga 100 Sampai 150 Juta Aja Gitu Itu Untuk Pelindung Alam Kenapa Dengan Item Itu Nanti Akan Saya Jelaskan Setelah Tutorial Setelah Penjelasan Ini Nah Setelah Teman-teman Punya Pelindung Alam Teman-teman Tentunya Wajib Punya Namanya Nuklir Karena Pelindung Alam Nature Protector Dan Nuklir Ini Adalah Satu Pasangan Penting Teman Dekat Jadi Sangat Disayangkan Kalau Hanya Punya Nuklir Tapi Tidak Pelindung Alam Ini Gak Seru Gitu Nah Lalu Bagaimana Setelah Ini Setelah Teman-teman Punya Semua Item Yang Diksedia Jangan Sampai Lupa Ini Yang Paling Penting Semua Item Ramuan Emas Nah Itu Ramuan Emas Karena Tentu Saja Kalau Tidak Minum Ramuan Itu Rugi Banget Jika Kita Minum Itu Kita Dapatkan Double Lagi Double 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 Lagi Dan Tentu Juga Setelah Semuanya Juga Item Item Yang Sudah Teman-teman Punya Tersedia Tentu Yang Paling Utama Adalah Ini Ketik Perintah INFO Info Gunakan Panah Untuk Menafib Waktu Berhasil Kamis Tanggal 0,7 50 Special XP Ganda Diaktifkan Nah Itu Karena Itu Spesial XP Ganda Jadi Kalau Teman-teman Hanya Mendapatkan Ketenangannya Itu XP Ganda Itu Tidak Menyambil Teman-teman Bisa Mendapatkan Kebangkitan Yang Sangat Banyak Jadi Dipastikan Itu Karena Kenapa Karena Special XP Ganda Ini Bisa Mendapatkan 10 Kali Lipat Dari XP Biasa Lalu Dikali 2 Lagi Jadi Kalau Misalkan XP Yang Biasa Ada 5 000 Dikali 10 Jadi 50 000 Dikali Dapat 100 000 Nah Itu Baru 1 Karena Ini Ganda Lagi Ya Karena Ini Ganda Lagi Jadi Teman-teman Dapat 2 Jadi Dapat 200 000 Karena Tadi Kan Baru 100 000 Yang Sekali Bunuh Ya Karena Special XP Ganda Untuk 100 100 100 000 Gitu Nah Ditambah Lagi Dengan Minum Golden Nah Tambah 100 000 Lagi Tambah 100 000 Lagi Jadi Ya Itulah Berapa Yang Akan Terjadi Nantinya Karena Sekali Lagi Setiap Pemen Itu Memiliki Perbedaannya Masing-masing Dalam Hal XP Berapa Untuk Mendapatkan Satu Level Saja Statis Nih Saya Untuk Membutuhkan Satu Level Membutuhkan Untuk Mencapai Level Berikutnya Anda Perlu 140 011 XP Ini Yang Sudah Kurang Asalnya Bisa Sampai 500 Rp Untuk Satu Level Doang Kalau Teman-teman Yang Masih Baru Main Itu Jauh Sekali Perbedaannya Mungkin Sisi Itu Sepukal Lipat Nya Gitu Kalau Teman-teman Kalau Saya Dapat Apa Perunya 400 Rp Tentang Cuma Butuh Nya 50 Rp Paling Banyak Gitu Nah Selain itu Sendernya Juga Ada Satu Hal Lagi Tapi Ini Dikatakan Wajib Juga Enggak Sih Teman-teman Kalau Misalkan Kenalan Bisa Numpang Sih Dengan Either Clan Yang Memiliki Poin Yang Cukup Besar Nah Dari Poin XP Itu Atau Dari Poin Clan Itu Akan Menyediakan Poin XP Dan Gitu Jadi Kalau Pengen Lebih Kaya Lagi Nih XP Bisa Dengan Join Clan Gitu Tapi Kalau Misalkan Teman-teman Cukup Dengan Apa Yang Ada Yang Tadi Saya Sebutkan Yang Item Item Tadi Sama Special XP Itu Udah Cukup Benernya Nah Sekarang Kita Mulai Untuk Bagaimana Caranya Untuk Bisa Kita Leveling Pertama Teman-teman Harus Berada Dalam Posisi Mode Perang Pilih Salasat Mode Pertempuran Atau Mode Pertempuran Nah Harus Kira Tidak Ada Orang Rinojus Sekarang Tidak Pasif Oke Oke ya Setelah Kita Berada Di Mode Perang Kita Harus Mengaktifkan Ini Semua Ada Pelindung Alam Satu Nah Ini dia Pelindung Alam Dan Kita Harus Cek Jam Berapa Kita Melakukan Pelindung Alam Kanan Dia Hanya Bertahan Selama 5 Menit Gitu Kita Spam Spam Spasi Kalau Misalkan Ini Dapat Langsung Bunyi Tapi Kalau Misalkan Keterangannya Gini Kalau Ada Keterangan Kesalahan Alasan Yang Tidak Ketaui Maka Kita Spam Coba Kita Spam Apa Yang Terjadi Jika Ketatakan Spasi Dengan Pelindung Alam Ini Bagus 18 Jam 55 Menit Oke 55 Menit 18 Jam 55 Menit 25 Detik PM Berarti Paling tidak Saya harus Melakukan Nah Ini Saya harus Kalau teman-teman Sudah Memegang Pelindung Alam Berhasil Mendapatkan Pelindung Alam Teman-teman Dipastikan Bisa Nuklir Asal Tidak Lebih Dari 5 Menit Nah Takutnya Kalau Teman-teman Lebih Dari 5 Menit Pelindung Alam Teman-teman Akan Habis Pastinya Dan Akan Diamil Orang Pelindung Alam Itu Dan Diatifkan Orang Maksudnya Dan Dan Juga Orang Lain Bisa Nuklir Jadi Kalau Pelindung Alam Habis Otomatis Orang Lain Bisa Nuklir Dan Teman-teman Tidak Bisa Mendapatkan XP yang Teman-teman Dapatkan Dari Tadi Pembangkit Bangkai Bangkai Megan Agessor Tadi Yang Sudah Teman-teman Kumpulkan Banyak-banyak Ya Teman-teman Sudah Bangkitkan Mayatnya Itu Tapi Karena Teman-teman Teledor Karena Lewat Dari 5 Menit Maka Sudahlah Sia-sia Apalagi Kalau Teman-teman Sudah Dalam Waktu 4 Menit Sudah Men-drop Banyak Sekali Bangkai Mayatnya Bangkai Megan Agessor Bagaimana Cara Setelah Kita Mengaktifkan Bendung Alam Ini Apa Selanjutnya Yang dilakukan Adalah Teman-teman Buka Inventory Lalu Cari Bangkai 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 Megan Agessor Ini Silahkan Teman-teman Drop Dengan Menekan Step Delete Berapa Banyak Air Yang Akan Dibatalkan Semua Makhon Dokumen Makan Sepatu Magnet Saya Pake Sepatu Magnet Tool Bangkai Bangkai Megan Agessor Berapa Banyak Air On Yang Akan Ditaruh Ini Kita Taruh 400 400 400 400 Nah Jika Sudah Sudah Seperti Gini Teman-teman Aktifkan Tongkat Sihir Lalu Teman-teman Tekan P P Lagi Nah Ini Kita Enter Disini Tapi Kita Cek Berapa Mana Yang Dibutuhkan Akan Menggunakan 300 Mana Dan Menghabiskan 30 Energi Tongkat Anda Nah Itu Dia Keterangannya Nah Ini Silahkan Teman-teman Ulangi Lagi Tadi Teman-teman Drop Nganyatnya 400 Tadi Lalu Buka Tokas Kirinya Lagi Lalu Tadi Pilih Pemanggil Bangkitkan Kembali 400 Mega Nagas Nah Itu Juga Sampai Menjelang Durasinya Tadi Paling tidak 4 Menitan 4 Menit Ya 18 Jam 58 Menit 24 Detik PM Dikit lagi Saya Nah Setelah Teman-teman Sudah Melakukan Hal Demikian Misalkan Teman-teman Sudah Menjatuhkan Sebanyak 4.000 8.000 Berapa Terserah Nah Kita Tunggu Sampai Waktunya Sudah Dirasah Sudah Cukup 4 Menit Kita Melakukan Ini Bangkai Kom 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 Dokumen Makanan Pak Kayak Bahan Amonis Bahan Bom Nuklir Nah Ini Bom Nuklir Jadi Pastikan Teman-teman Sudah Cukup Men-drop Mayatnya Sama Membangkitkannya Dengan Tongkat Sihir Tadi Sedikit Segalanya Sudah Cukup Dan Waktunya Sudah Mepet Sudah Mampir 5 Menit 18 Jam 59 Menit 11 Nah Langsung Teman-teman Atifkan Nuklir Dan Yang terjadi Adalah Seperti Ini Anda Berada Di Level 4080 Dekat Berkeping Nuklir Dari Rinojus Nomadad Anda Berada Di Level 4000 Anda Keluar Nah Karena Saya Sondarnya Sih 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 Lagi Atif Orang Sih Banyak Tapi Bagi Tapi Gak Apa Tapi Contohnya Itu Sondarnya Kalau Saya Gak Atif Banyak Orang Saya Naik Satu Level Kebetulan Saya Tapi Karena Itu Belum Naik Level Ya Res Tapi Contoh Sih Itu Ya Teman-teman Jadi Setelah Teman-teman Pilih Mode Pasif Menggunakan Item Yang Tari Saya Sebutkan Yaitu Pertama Memiliki Tongkat Sihir Mana Kemudian Memangkit Bangkai Lalu Bangkai Mega Mega Sour Lalu Minum Rambut Emas Kemudian Juga Sudah Mengaktifkan Atau Menggunakan Pelindung Alam Dan Setelah Pagnit Menggunakan Nuklir Maka Teman-teman Mendapatkan Res Atau Yang Cukup Banyak Itu Ya Dipastikan Sebelum Melakukan Ini Teman-teman Harus Berada Di Antim Atau Menghapus Semua Teman-teman Kecuali Teman-teman Pengen Berbagi XP Kecuali Saya Berbagi XP Dengan Teman-teman Yang Lain Nah Di Green Home Wada 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 Oh Itu Ya Agil Lovers Ya Cara Leveling Yang Mengasihkan Selama Special XP Ganda Ini Aktif Karena Sekali Lagi Kalau Special Ganda XP Ini Mati Jangan Salahkan Saya Oke Haji Lovers Demikian Dari Saya Semoga Haji Lovers Mendapatkan Apa Ya Kita katakan Tips Dari Video Ini Semoga Bermanfaat Jika Ada Ketik Atau Saran Silahkan Komentar Bawa Aja Yang Sopan Tentunya Jika Ini Bermanfaat Dan Bisa Tempat Apa Dan Pengen Teman Harju Lovers Sebagikan Silahkan Klik Share Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Sampai ketemu Dan Semoga Hari Kalian Menyenangkan